Intro Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan dapat meraih 7 medali emas dalam pekan olahraga nasional Papua Oktober mendatang. Potsi Sultra optimistis bisa mencapai target tersebut mengingat cabang olahraga dayung di Sultra rutin menyumbangkan medali dalam setiap helatan nasional yang digelar. Menjelang pelaksanaan pekan olahraga nasional PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Sebanyak 43 atlet cabang olahraga dayung Sulawesi Tenggara saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Kota Kendari. Ke-43 atlet tersebut merupakan hasil seleksi Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Potsi Sultra, beberapa waktu lalu. Dalam PON ke-20 2021 ini, Potsi Sultra menargetkan 7 medali emas dari cabang olahraga dayung. Mengingat di cabang dayung Sulawesi Tenggara kerap menyumbangkan medali dalam setiap ajang kompetisi nasional maupun internasional. Wakil Ketua Peng Prof. Potsi Sultra, Mas Tari Sabtu 21 Agustus mengatakan saat ini seluruh atlet dayung sedang menjalani pemusatan latihan di arena dayung Teluk Kendari. Kita akan melatih atlet kita di Pelatnas, di area Pelatnas. Kenapa di sana? Karena sudah tentu fasilitasnya lebih baik. Dan ini juga kita sudah komunikasikan dengan pihak Satgas dan KUNI. Menurut-menurut ini bisa terrealisi. Di pelatih dan teman-teman atlet, insya Allah kita bisa mencapai 7-8 medali emas. Potsi Sultra optimistis, dengan persiapan dan latihan maksimal yang dilakukan saat ini, para atlet bisa menghasilkan prestasi gemilang di PON Papua nantinya. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!